Semua aktiviti yang berlaku di Pesta Keamatan di KDCA. Jadi ikutilah dan sentiasa tonton Keamatan TV. Sambutan Keamatan Untuk merayakan pesta ini, tapi kini kita akan menyambut pesta ini secara digital sesuai dengan norma baharu. Namun janganlah kita jadikan ini sebagai penghalang untuk kita merasai keseronokan dan semangat meraihkan keamatan. Sambutan tahun ini dapat menguatkan lagi semangat kita untuk mencintai budaya selaras dengan tema sambutan keamatan pada tahun ini, yaitu keamatan tanpa sempadan demi kedamaian dan keamanan. Ketubian, sadaw takaya da keamatan, kumadi kereta-winsanan, kredi semu, kredi semu, kredi semu, kredi semu, kredi semu, kredi semu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Titing Bin Putang selaku pengurusi Lembaga Kebudayaan Kisabah dengan kesempatan pada hari ini mengucapkan selamat menyambut Tadau Tegasok dan kehamatan pada tahun ini di mana semua masyarakat kita pada tahun ini akan menyambut Tadau Khamatan dengan penuh dedikasi semoga dengan adanya sembutan ini dapat lagi kita mengiratkan perpeduan di kalangan kita terutama sekali Syiratul Rahim yang berbilang kaum di negeri ini Sekian dan terima kasih Kepisunduhan Kansikaan Tadau Tegayda Khamatan Kepisunduhan Kansikaan Tadau Tegayda Khamatan Kepisunduhan Khamatan Tepinai-Tepinai Ngawik Saya Nansri Datuk Seri Panglima Joseph Aaron Kitingan sebagai Kepisunduhan CEO dan Presiden KDCA bagi pihak diri dan keluarga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan Kepisunduhan Tadau Tegayda Khamatan Selamat menyambut rayaan Pesta Khamatan kepada semua rakyat Malaysia amnya dan khususnya di negeri Sabah Sekian, terima kasih Assalamualaikum, salam budaya dan salam kehamatan kepada anda semua Pesta Khamatan merupakan satu pesta kebudayaan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Sabah yang berbeza berbanding sambutan pada tahun-tahun yang sebelumnya dengan mengambil kira situasi semasa Namun, saya yakin sambutan perayaan ini tidak akan kurang meriahnya Semoga sambutan pesta keamatan yang dilaksanakan mengikut norma baharu pada tahun ini akan berjalan dengan lancar dan meriah Semperna dengan sambutan pesta keamatan pada tahun ini Saya, Nancy Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia mengambil kesempatan ini mengucapkan Koto Biantadau Tagazodo Keamatan kepada seluruh rakyat negeri Sabah khususnya dan juga rakyat Malaysia amnya Terima kasih Assalamualaikum dan salam sejahtera Semperna dengan sambutan pesta keamatan tahun 2021 ini Saya, Jeffrey bin Arifin Selaku Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah Bagi pihak diri saya Keluarga dan seluruh warga kementerian ingin mengambil kesempatan mengucapkan Koto Biantadau Tagazodo Keamatan dengan tema keamatan tanpa sempadan demi perdamaian dan keamanan bagi seluruh rakyat Malaysia amnya dan rakyat negeri Sabah khususnya Sekian dari saya Stay safe Stay healthy Assalamualaikum 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 Saya Bung Mokhtar Radin Selaku Timbalan Ketua Menteri juga merangkap Menteri Kerja Raya Dengan ini ingin mengucapkan selamat menyambut pesta keamatan tahun 2021 khususnya kepada seluruh rakyat Malaysia di mana saja berada khasnya kepada rakyat negeri Sabah yang kebiasaannya menyambut pesta keamatan pada setiap tahun diadakan dan pesta keamatan ini pada saya bukan hanya sebagai satu pesta tetapi ianya merupakan satu sembutan yang telah mendapat tempat di seluruh hati rakyat di negeri Sabah khususnya walaupun kita sedar bahwa tahun ini juga kita telah dilanda oleh serangan COVID-19 yang telah melanda negeri Sabah hampir-hampir dua tahun dan telah melemahkan ekonomi dan juga telah mengibatkan manusia kena mengadakan satu norma hidup baru tetapi ini bukan satu halangan untuk kita dan kerjaan negeri Sabah untuk meneruskan sambutan pesta keamatan pada tahun 2021 ini dengan bertemakan keamatan tanpa sempadan demi kedamaian dan keamanan ianya merupakan satu taju ataupun empak yang pada saya memberikan pendekanan kepada seluruh masyarakat negeri Sabah bahwa seharusnya hubungan kaum negeri Sabah ini sudah tentunya tidak bersampadan dan sebagai itu ikatan rumpun negeri Sabah yang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1 million dan 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 keamanan 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 COVID-19 crisis juga menerima untuk menikmati just how critical our health of nature is for human well-being and sustainable development now is the time to change our relationship with nature by halting biodiversity loss we create the conditions needed to achieve the sustainable development goal to improve human health and address climate emergency well-leaders are embarking on a journey to negotiate post-2020 global biodiversity framework that will be agreed later this year at the 15th conference of the parties in Koming China it is imperative that we get a compact that will support and enable transformative change and alter the behavior of people business and governments around the world even as governments discuss the way to build a future of life in harmony with nature we must all immediately endeavor to protect ecosystems species and genetic diversity so crucial to human well-being and that of our planet by acting for nature we create a fairer healthier and more sustainable world are you part of the solution to save biodiversity if not yet I invite you become part of the solution for nature happy international biodiversity day hello kopi boss sihan my name is jeo from the keamatan tv team catch us on your television and your social media to get the most updated and exciting coverage of everything borderless keamatan 2021 bah let's go yeah what's up with this this piece of jikki yeah yeah PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1